Renungan pagi hari ini Topik kita pada hari ini ialah Makanan Rohani Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 97 Yang mengatakan Bertapa aku cintai Tauratmu Aku merenungkannya sepanjang hari Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan Orang percaya tanpa permannya Langkah kaki kita akan tersesat Dan hal itu disadari oleh Daud Sehingga ia berkata Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan sekarang bagi jalanku Mazmur 119 ayat 105 Cukupkah waktu yang kita sediakan Untuk merenungkan firman Tuhan Atau kita membaca firmannya Hanya saat berada di gereja Atau pada waktu kebaktian saja Sedangkan di luar itu Kita sama sekali Tidak pernah menyentuh Alkitab Sesungguhnya daripada hari-hari Yang disediakan Tuhan Kita habiskan untuk perkara sia-sia Seperti chatting Melayar internet Yang mana kita lakukan Untuk berjam-jam Tetapi melupakan Untuk membuka Dan belajar Akan firman Tuhan Alangkah bijaknya Bila kita menyediakan Waktu Untuk Membaca Serta merenungkan firman Tuhan Senantiasa Karena hari-hari ini adalah jahat Kata Ephesus 5 ayat 16 Mengapa kita harus menyukai Berman Tuhan Karena Saat Kita membaca Serta merenungkan Bermannya Kita akan mendapat Hal-hal baru Atau nilai-nilai Moral Yang Tidak Kita peroleh Apabila kita membaca Buku-buku pengetahuan Yang lain Di dalam Alkitab Tertulis banyak janji Dan Dimana janji Adalah Janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali Dimurnikan Dalam dapur peleburan Di tanah Mas Nur 12 ayat 7 Setiap anak Tuhan Yang hidupnya Berkenan kepadanya Pasti akan menikmati Janji-janji itu Itu Seperti tertulis Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang Merenungkan Taurat itu Siang dan malam Ya seperti Pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Yang menghasilkan Buahnya Pada musimnya Dan Tidak layuh Daunnya Apa Saja Yang Diperbuatnya Ataupun Dilakukannya Akan berhasil Dan ini Dicatat di dalam Mas Nur 1 ayat 2 Yang 3 Marilah pada hari ini Kita terus mengambil ketetapan Untuk menjadikan Firman Tuhan Sebagai makanan utama Rohani kita Jadikan Firman Tuhan Sebagai dasar Dalam hidup kita Terima kasih Dan Tuhan Memberkati Selamat menjadikan